7 Kampus Terbaik di United Kingdom King's College London Berdiri tahun 1829, universitas ini masuk dalam jajaran universitas tertua di London. Menurut QS World University Rankings, King's College London menduduki peringkat ke-21 di dunia. University of Edinburgh Bangunan kampus yang terletak di Edinburgh ini terkenal dengan keantikannya dan membawa ciri khas Scotlandia. Tiap tahun, lebih dari 45 ribu mahasiswa mendaftar ke sini. Kampus ini dianggap sebagai kampus prestisius di dunia. London School of Economics and Political Science Kampus yang berdiri tahun 1895 ini punya keunggulan akademik yang diakui dunia. Tercatat, 16 Nobel berhasil diraih oleh staf universitas serta aluminya. University College London Kalau kamu orang yang ambisius dan idealis, maka lingkungan kampus ini sangat cocok buat kamu. Kampus ini terkenal dengan sistem multidisiplinnya dengan reputasi internasional. Mahatma Gandhi, Christopher Nolan adalah beberapa aluminya. Imperial College London Kampus ini sempat menduduki peringkat runner-up dalam QS World University Rankings. Menurut harian New York Times, lulusan kampus ini masuk dalam daftar 10 lulusan universitas paling dicari di dunia kerja. Wow! University of Oxford Siapa yang tak bercita-cita untuk masuk ke sini? Masuk dalam daftar 6 universitas paling bergensi di dunia? Kampus ini jadi idola para calon mahasiswa di seluruh dunia. Bahkan, film Harry Potter juga mengambil lokasi syuting di kampus ini lho. University of Cambridge Selain menempati urutan pertama universitas terbaik di UK, kampus ini juga memegang posisi nomor 4 kampus terbaik di dunia. Kampus ini terkenal mampu mencetak para akademisi yang luar biasa sehingga mampu dikenal seluruh dunia. Kurang lebih 80 penghargaan Nobel telah diraih oleh universitas ini. Itu dia 7 kampus terbaik di UK. Kalau sahabat Inspira bisa milih, kira-kira kamu mau jadi mahasiswa di kampus yang mana nih? Pilih dan sertakan alasannya di kolom komen ya. Buat komentar terbaik, bakal dapet 1 t-shirt eksklusif dari Inspira Book. So, set up your mindset and take down UK now!